Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku PR Ilahi Di video kali ini kita bakal ngebahas soal yang ada premis-premisnya nih Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng ya Disini kita ada 3 premis Yang pertama adalah Jika ibu tidak di rumah Oke kita tandain aja ya Nah disini Jika ibu tidak di rumah Maka Tony membeli ayam Terus premis yang kedua Jika ibu di rumah Maka kantor libur Premis yang ketiga nih Ada jika hari ini panas Maka kantor tidak libur Nah soalnya adalah Kita harus mencari kesimpulan Nah gimana sih caranya Oke teman-teman kita bisa susun dulu Yang pertama Itu dia menyebutkan Jika ibu tidak di rumah Maka Tony membeli ayam Ini bisa kita tulis Dengan negasi P Maka Ki Ini premis yang pertama Yang dari premis kedua Jika ibu di rumah Maka kantor libur Tadi kan ibu tidak di rumah Kan negasi P ya Berarti kalau ibu di rumah Berarti dia P Nah P Maka kantor libur Bisa kita pakai Variable R Yang ketiga nih Jika hari ini panas Maka kantor tidak libur Hari ini panas Bisa kita pakai S Nah disini Maka kantor tidak libur Negasi Negasi R Oke kalau udah kayak gini Kira-kira gimana ya Nah disini teman-teman lihat Ada variable yang mirip Tapi dia kayak gak sama gitu Karena ada negasinya Disini kita dapat Ada si negasi P dan P Ada R sama negasi R Oke kita bisa otak atik nih Yang pertama ini Yang ini ya Ini bisa kita ubah bentuknya Menjadi negasi Ki Maka P Nah ini ibaratnya Kan negasi P maka Ki Jadi kalau negasi Ki Maka P Yang ketiga ini juga Kita akan ubah bentuknya Disini S maka negasi R Kita cari Bentuk yang ekivalen ya Yaitu ekivalen dengan R maka negasi S Yang P maka R ini Ini tetap ya P maka R Oke kita sudah Dapat bentuk seperti ini Caranya adalah Kalian tinggal Silang aja Atau tandai yang sama Nanti gak kita pakai Disini ada P Ada R Nah jadi untuk kesimpulan Yang kita ambil adalah Negasi Ki Maka negasi S Atau berarti tadi Negasi Ki berarti Jika Tony tidak membeli ayam Maka hari ini tidak panas Nah di pilihannya gak ada Jadi kita pakai Bentuk yang ekivalen dengan ini Yaitu Jika S Maka Ki Yaitu Jika hari ini panas Maka Tony membeli ayam Jadi jawaban yang tepat Adalah Pilihan yang mana nih Pilihan yang C ya Gampang ya teman-teman ya Jadi perlu diperhatikan Gimana sih Cara kita menyederhanakan Atau Mengambil clue Dari setiap premisnya Semoga membantu See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!